Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali hari ini kita akan mempelajari tutorial mencoba kita lenset latar secara gratis pertama-tama kita akses website-nya yaitu usds kita pilih art skoror Hai tulang kita klik kita akan dibawa ke portal dari usds ini sangat banyak pilihan sebelum itu kita harus melakukan registrasi dulu dimana disini harus kita registrasi kita akan diberikan link aktifasi setelah itu kita bisa menemukan data kita inginkan dengan dua cara yang pertama kita bisa memasukkan data KML selanjutnya kita bisa menetapkan lokasi yang akan kita tuju di sini adalah wilayah Makassar kita klik show akan bawa ke lokasi dimana kita akan mendownload ini ada dan latihnya yang seperti kita lihat ini ini adalah contoh lokasi yang akan kita mengerti download selanjutnya kita akan menentukan tanggal perekaman dari cipta ini nah disini saya ambil contoh tanggal perekamannya 2018 kalau tanggalnya bisa terserah tanggal berapa saja bulannya kemudian sampai tahun 2000-19 setelah itu kita tentukan data setnya di sini ada banyak jenis citra tapi untuk citra yang gratis kita disini akan memilih lenset jadi kita akan memilih lenset selanjutnya kita memilih lenset kalau yang on-demand itu artinya kita harus memiliki pesan kemudian kita pilih disini lenset level 1 yang tidak ada kata tulis on-demand berarti kita tidak bisa mengeluarkan secara langsung ini yang lenset 8 poli yang paling terbaru ya nah disini kita diberikan peringatan bahwa pada tanggal Juni 2007 itu tidak melakukan perekaman yang karena disebabkan oleh semua hal kita abaikan saja kita langsung oke saja kemudian kita masuk di additional criteria kita lewati saja ini kemudian kita masuk di result di result ini akan terlihat banyak sekali hasil perekaman citra dengan tingkat perbedaan waktu perekaman di sini fungsinya adalah kita disuruh memilih memilih waktu perekaman yang kita inginkan tapi saran saya sebaiknya cari waktu perekaman di mana cloud covernya atau awannya itu sedikit karena pada saat melakukan analisis kita nanti agak susah melakukan analisis kalau cloud covernya itu ini banyak ya kita ambil contoh disini kita dapat yang cloud covernya sedikit atau hampir disini tidak ada kita bisa lihat ini ini ada lokasi yang kita akan tuju atau yang kita akan download di cloud covernya ini sangat hampir clear ya cloud covernya ini ada beberapa pilihan disini kalau kita mau masukkan citra kita tersimpan atau simpan di blognya kemudian disini kita pilih menu download ya udah kita klik disini ada banyak ada beberapa pilihan dan apakah kita mau menunjukkan colornya atau termalnya saja atau referensinya disini yang kita download kalau kita mau download full bisa dianalisis kita download yang paling bisa kita klik download kita pilih lokasi penyimpanan kemudian kita download perlu diketahui bahwa hasil downloadan kita ini masih berbentuk windrun zip data zip ya sehingga kita harus mengekstrak tubuh dan kita mengekstrak barulah kita bisa masukkan di software analisis seperti VGIS atau RGIS cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati